Kapten sekaligus midway blocker tim Nas Foli Putri Indonesia, Wilda Siti Nurfadillah tak ingin memasang target tinggi atas partisipasi mereka di Sive League 2023. Bukannya tanpa alasan mengapa tim Nas Foli Putri Indonesia Asuhan Eko Waluyo belum berani membidik gelar juara Sive League 2023 yang berlangsung dalam dua putaran. Salah satu alasan utama ialah kedatangan tim Foli Putri Thailand yang memanggil kekuatan terbaiknya pada kejuaraan Liga Bola Foli Asia Tenggara kali ini. Yap, Thailand menurunkan skuad terbaik untuk menjaga gengsi dan supremasinya sebagai ratu Foli ASEAN. Belum lagi nama-nama yang bakal diturunkan merupakan pilar permainan tim saat berlaga di kejuaraan dunia Foli Bal Nations League, PNL, 2023. Pelatih Thailand Danai Sriwacara Mamakul kembali memanggil deretan pilar utama seperti Pornpun Guepar, Chachuan Moksri, acara Pornkong Yek, hingga Pimpi Chaya Kokram. Jika dipresentasikan, 80 persen skuad VNL musim ini dipercaya untuk berlaga di Sive League edisi ketiga tersebut. Ini yang kemudian membuat Lilda mencoba memasang target realistis ketika menghadapi lawan tangguh seperti halnya Kokram dan kolega. Hal itu disampaikan pefoli asal Jawa Barat dalam video yang diunggah Moji, sosial melalui media sosial Instagram, Kamis, 3 September 2023. Persiapannya udah mulai sampak ke tahap timnya. Kemudian fokus untuk pertandingan lawan Filipina, Vietnam dan Thailand juga, buka pefoli bernama lengkap Lilda City Nurfadi Lasugandi. Untuk masalah taktik semuanya untuk diserahkan kepada pelatih, sambung kekasih Donny Haryono. Kalau lawan terberat, semuanya berat sih Kak. Kembali lagi, kita fokus ke Filipina dan Vietnam. Thailand mungkin karena, levelnya, udah dunia jadi fokus lebih dulu ke yang dua tadi deh gitu. Targetnya sih bisa juara kedua, ujar Kapten Timnas Foli Putri Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!